Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan memperlihatkan sedikit Hai foto ya yang sempat beredar dan saya ambil di media sosial Hai ya tentang kondisi irjen polisi Napoleon Bonaparte di dalam sel inilah ya ini tempat beliau ya duduk ada tempat sholat apa di sini bersih ya di sini menunjukkan sebuah kesederhanaan nah kalau kita lihat foto yang di sampingnya ini itu waktu itu bersama Pak Kapolri ya Pak Irdam Pak Kapolri sama Pak Napoleon ini ini atau sama-sama beliau ya Nah dibalik itu semua ternyata sekolah saya mau lihat ini senior satu ini ya Pak Napoleon ini bagaimanapun beliau ini adalah sinur saya abang saya bapak saya karena kami ya bersama dari akademi ini memperlihatkan kesederhanaan ya semua ini sederhana beginilah Oh ya kalau masalah ada mungkin permasalahan yang dihadapi okelah setiap orang pasti punya masalah setiap orangnya namun kita dilihat nah coba kita berbagi informasi apa saja sih di dalam sel itu nah disini saya sedikit ada informasi ya Hai sepertian diberat diberitakan oleh CNN Indonesia ini dengan judul eh irjen Napoleon Bonaparte itu dianggap bapak ya dianggap bapak yang melindungi di penjara nah itu jadi irjen Napoleon Bonaparte ini ya yang melakukan dugaan pengenaian terhadap youtuber EGKC itu di dalam penjara itu dianggap sebagai sosok bapak ya di rumah tahanan baris krimpolri nah hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Pak Napoleon yaitu Pak Ahmad Yani ya jadi Pak Ahmad Yani disini mengatakan bahwa irjen polisi Napoleon Bonaparte merupakan sosok yang dihormati oleh tahanan lainnya dan dianggap sebagai pelindung dan pengayom nah ini disampaikan ya jadi Pak Napoleon Bonaparte ini kan diwongkan diorangkan dianggap bapak melindungi mengayomi nah kata Pak Ahmad Yani ini ya saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon nah menurut Pak Ahmad Yani alih-alih melakukan tindak pengenaian Pak Napoleon ini justru merupakan sosok yang akan mencegah tindakan kekerasan sebagaimana menimpa youtuber MKC jadi juga ya ia juga mengklaim Pak Mayani juga mengatakan bahwa sosok general humanis jadi menurut Pak Mayani bahwa sosok irjen Napoleon Bonaparte ini seperti itu bisa diketahui dari testimoni sejumlah tahanan di ruta baris krim lainnya seperti tersangka kasus ujaran kebencian Suginur Raharja alias Gus Nur dan dua anggota koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami yaitu Pak Sahaganda Nenggolan dan Pak Antom Parmana jadi justru Pak Napoleon Bonaparte itu adalah mencegah agar tidak terjadi yang namanya kekerasan Pak Napoleon Bonaparte ini adalah general yang humanis itu ya jadi yang ngomong ini dinyatakan oleh Pak Sahaganda Nenggolan ya Pak Gus Nur ya yang pernah bersama-sama di rutan Pak Mayani juga mengatakan bahwa Pak Irjen Napoleon Bonaparte memang mengaku sangat marah atas tindakan penghinaan agama yang dilakukan oleh MKC meski demikian menurutnya Irjen Polisi Napoleon Bonaparte ini itu melakukan tindakan terukur nah adapun tindakan terukur itu kata Mahiani ya bisa saja dilakukan saat orang lain di tahanan berupaya melakukan kekerasan terhadap MKC sebab tindakan youtuber itu bisa saja tidak hanya membuat masyarakat umum marah melainkan juga orang-orang di dalam tahanan yang orang marah itu kan tidak hanya di luar tapi di penjara atau di tahanan pun banyak juga kata Mahiani artinya kalau dilihat disini dengan dilakukannya oleh Pak Napoleon Bonaparte yang cuman ya dikit-dikit lah begitu aja supaya yang lain mungkin yang lebih parah dari itu yang akan dilakukan oleh tahanan lain itu bisa tidak dilakukan ya kan mungkin karena seperti itu jadi sebenarnya ini terselamatkan lah begitu ya jadi menurutnya berdasarkan informasi dari Gusnur dan tahanan lainnya selama 10 bulan Pak Napoleon ini agar tidak ada tindak pemukulang ataupun kekerasan di dalam tahanan ya beliau juga mengklaim Pak Napoleon itu jarang keluar rumah jadi Pak Napoleon ini lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar tahanan untuk membaca dan baru keluar saat diminta memberikan cerama atau memimpin upacara jadi Pak Napoleon itu betul-betul mengingatkan sesama jangan ada pemukulan tindakan kerasan makanya dia dianggap dibapakkan betul kata Pak Ahmad Yanni nah sebelumnya kan Pak Irjen Napoleon diduga melakukan pengenian terhadap youtuber ya NKC yang sedang menjalani masa isolasi di rutan baris krimpolri usai ditangkap karena kasus menahan agama nah dalam hal ini ada pun Pak Irjen Polisi Napoleon Bonaparte telah dijatuhi ponis penjara 4 tahun karena menerima suap dari buron terpidana kasus korupsi hak tagibang Bali yaitu Joko Canra nah disini juga Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirti Pidum baris krimpolri yaitu Pak Brigjen Andirian Jayadi mengungkapkan dalam menjalankan aksi pengenian itu Napoleon dibantu oleh 3 napak narapidana lain nah ini nih ini kawannya jadi berdasarkan rekaman CCTV mereka melakukan aksi itu pada tengah malam selama 1 jam nah disebutkan juga bahwa Pak Napoleon itu masuk ke kamar MKC pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat nah jadi ini kawan informasi jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Napoleon memang kalau dilihat dari satu sisi ya kita melihat dari sisi yang lain nih bahwa dengan Pak Napoleon menghajar begitu agar tahanan lain tidak menghajarnya lebih parah dari itu jadi terselamatkanlah MKC kalau dilihat dari sisi yang lain karena banyak yang marah begitu apalagi penelitian agama begitu kalau mungkin yang hantam itu bukan Pak Napoleon eh mungkin lebih parah kalau ada kesempatan kan tapi apapun itu mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi di dalam tahanan ada ribu-ribu begitu biarkanlah hukum ya hukum yang positif berlaku ya karena setiap pelanggaran itu ada hukumannya masing-masing yang berlaku di Indonesia jadi semuanya ya bisa menahan diri ya kita doakan ajalah MKC ya kelak nanti setelah keluar dari penjara tidak ada lagi penistan agama kayak seperti Ustadz Yahya Waloni udah minta maaf di publik udah minta maaf kepada umat Kristen ya yang selama ini mungkin khilap atau mungkin apa ya sudah minta maaf nah mudah-mudahan juga ini MKC juga bisa minta maaf kepada umat Islam di negeri ini dan kita juga doakan semuanya baik-baik dan termasuk Irjem Polisi Napoleon Bonaparte kita doakan juga beliau sehat selalu sehat ya selalu kemudian sabar karena setiap orang itu pasti ada permasalahan ada yang permasalahannya itu terbongkar ke publik ada permasalahannya yang tidak terbongkar ke publik mungkin orang-orang lain yang jelas setiap orang punya permasalahan dan tak lupa pada kesempatan ini saya juga mengajak kepada sabatku kita juga doakan Imam Besar Habib Berjik Sihab dan tokoh-tokoh agama yang masih ada dalam penjara juga sehat selalu ya diberkahi umur yang panjang dan bisa segera dibebaskan ini terima kasih kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Bineka Tunggalika Pancasila ideologi negara kita salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya Merdeka Sampai jumpa di video selanjutnya